4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, jadi kami itu punya satu Tuhan, satu Allah, ya satu Allah kami namanya Yesus Kristus bang, dari mana pula kamu mengatakan Tuhan kami tiga, yang nengenengawai ini bang toko ini saya dengar itu ada Tuhan Bapak, ada Tuhan anak gitu Yesus Kristus itu adalah Bapak Putra dan Ruh Kudus Yesus itu dilahirkan apa, gimana kak? Kenosisnya yang dilahirkan? Dilahirkan, dilahirkan dari sesuatu Ketika berkenosis atau berinkarni, dia datang berinkarni melalui Bunda Maria untuk menggenapi nubuatan di kejadian 3 E15 bahwa keturunan perempuan akan meremukan kepala si ular Tadi BDW kamu ngomong tentang logika? Iya Kamu tahu arti logika apa? Kalau Tuhan suci kak ya Enggak, bentar dulu kamu tahu arti logika apa? Sesuatu yang tidak suci gitu kak Yang mana tidak suci? Bukan tidak suci, yang kotor Yang kotor yang mana? Ya seperti keluarnya Najis, apa ya? Kencing Kalau dilahirkan Itu kan keluar dari sesuatu yang kotor Tuhan Yesus tidak keluar dari sesuatu yang kotor Bunda Maria itu suci Oh iya Tapi semua manusia Itu kak ya Semua manusia Kalau sesuatu yang keluar dari sesuatu yang kotor Ya kamu aja kali yang kotor Tuhan Yesus itu tidak kotor Bunda Maria itu tidak kotor Dia suci Ya kalau dirimu kotor itu diritamu Jangan sama-sama makan dengan Bunda Maria Saudaraku Gimana sih si toko bawang ini ya? Tapi BDW tadi Yang kamu bilang logika itu apa? Arti logika apa? Ya Intinya Gini ya Ditanya arti logika apa? Bingung Belah-belah sana sini Saudaraku ini Arti logika apa? Logika itu berpikir secara Apa ya? Secara umum lah kak Kebiasaan Secara umum Yang masuk akal Yang masuk akal Penalaran secara masuk akal Ya Oke Akal Itu kalau Bentuk dibentukkan Pencipta dibentukkan Itu tidak masuk akal Disamakan dengan manusia Yang menyamakan Tuhan Dengan manusia siapa? Ya itu Kan disamakan dengan manusia kan ya Tidak ada Tuhan Disamakan dengan manusia Dia adalah Allah yang maha kuasa Dia adalah Allah yang Dibuatkan Maha baik Maha kekal Disamakan itu kak Sejak kapan Itu Tidak ada sesuatu yang sama Dengan dia Di dunia ini Soalnya dia itu pencipta Oke Jadi betul Tuhan mu pencipta Ya Kalau Yesus Kalau Oke Disamakan Tidak ada Saudaraku Tidak ada sesuatu yang sama Di dunia ini Ya di dunia ini Tidak ada sesuatu yang sama Dengan Tuhan saya Sesuatu apapun itu Tidak bisa disamakan Itulah keutamaan Tuhan kami Kalau sama-sama Sama-sama manusia Disamakan Semua bisa menyamakan kak Oke Tuhan Yesus memang Tidak ada yang setara dengan dia Tidak ada yang sebanding dengan dia Dia adalah Sama punya hidung Sama punya kuping Sama punya Itu kak Kalau Tuhan saya Tidak bisa makan Kamu tahu gak Kenapa manusia itu Makhluk yang paling indah Paling mulia Paling Berakal yang tersemua ciptaan Kenapa gambarmu seperti ini Kenapa manusia ini seperti ini Kalau disamakan Kalau disamakan Gak ada Toko bawang Rendah udah Rendah udah Kalau disamakan Sesama Makhluk seperti disamakan Makhluk seperti disamakan bumi Atau disamakan matahari Tuhan itu gak ada harganya kak Iya Yang menyamakan Tuhan itu dengan Makhluk siapa Kan enggak Dengan patung kan enggak Tadi disamakan manusia Iya Oke toko bawang Saya mau tanya boleh Iya Tadi kamu bilang Tuhanmu itu Sang pencipta Iya Nah kalau betul Dia sang pencipta Manusia diciptakan Masa keberapa Saya gak mau Baca Itu kan Kalau itu ada di data Saya mau Iya Bukan saya Iya Saya maunya logika kak Oke Kamu tahu kan Arti logika itu Ya secara masuk akal lah kak Iya Logika itu adalah Jalan pikiran yang masuk akal Iya Nah artinya Kalau memang Tuhanmu itu Maha pencipta Pasti bisa Kita mau menjelaskan Manusia diciptakan Masa keberapa Nah Tuhan Yesus Menciptakan manusia itu Dijelaskan dalam Alkitab Manusia diciptakan hari ke enam Gini kak Seperti bagaimana Bentar dulu Jangan dipotong dulu bang Bentar dulu bang Kamu ini Mungutong aja terus ya Ditanya apa Bingung Gak tahu jawab apa-apa Begini saudaraku Di dalam Alkitab Firman Tuhan tertulis Kejadian satu Ayat 26 sampai 31 Tuhan Yesus Kristus Menciptakan manusia Pada hari ke enam Dan kenapa manusia ini Makhluk yang paling indah Paling mulia Paling berakal Antara semua ciptaan Karena Tuhan Yesus Menciptakan manusia Menurut gambar dan rupanya Yang tertulis di Kejadian satu Ayat 27 sampai 29 Dan kemudian Kenapa kita bernafas Lewat hidung Karena Tuhan Yesus Mengembuskan nafas kehidupan Kehidung Adam Yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7 Jadi lengkap semuanya Kenapa Alkitab kami Bisa menjelaskan Manusia diciptakan hari keberapa Proses penciptanya Seperti apa Dan kenapa kita Makhluk yang paling indah Paling mulia Paling berakal Dijelaskan juga Semuanya Alkitab Kenapa Karena Tuhan Yesus Sang penciptanya Nah Kalau boleh saya Tahu saudaraku Tadi kamu Ini ya Serasa paling paham Tentang iman Kristen Kamu bilang Tuhan Yesus itu Setara dengan manusia Padahal Dalam Alkitab Udah jelas Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa Sang pencipta Saya tidak mau bahas Alkitab Oke Toko Bawang Toko Bawang Kalau memang betul Tuhanmu itu Sang pencipta Iya Kalau memang masuk akal Bahwa Tuhanmu itu Sang pencipta Manusia diciptakan Masa keberapa Kan harus masuk akal Ya silahkan Ini kak ya Adanya alam Itu sebelum adanya manusia Ya kak Adanya surga Sebelum adanya Manusia Ya kan Yang ditanya apa Jawabnya apa Iya Langsung pakai data Saudaraku Karena kita disini Diskusi secara Ilmiah atau akademis Harus pakai data Gak boleh pakai asumsi Saudaraku Dari tadi kamu Asumsi melulu Saya kan mau bahas Ini di logika Kalau Tuhan Itu ada Ada teks Tuhan Oi Toko Bawang Yang saya tanya apa Kamu gak bisa jawab Kalau gak bisa jawab Turun aja kamu Bukan gak bisa jawab Dari tadi kamu Asumsi mulu Disini gak boleh asumsi bang Langsung jawab pakai data Kayak dagang di pasar Gak pakai data Ya selamat